Hasil dari forensik memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudara-saudari GA, yang ada pemeriksaan. Juga ada saudara MYD, kinesiannya MYD, juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain. Termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD. Ini saya kasih tau awalnya saja, teman-teman semuanya, bahwa saudari GA mengakui, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui, dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, itu adalah dirinya sendiri. dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri, dan terjadi sekitar tahun 2017, yang lalu di salah satu hotel di Medan. Di Medan. Kemudian sekarang ini, hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin, kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang ternyata saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka.